Intro Pasti ada sepakat ya kalau Busri Mulyani adalah kementerian keuangan yang terbaik di sepanjang era Presiden SBE dan bahkan juga Presiden Joko Widodo dan bahkan pada waktu lalu Busri Mulyani diminta Presiden untuk kembali ke tanah air dan bahkan juga menjabat sampai di dua periode disini dan bahkan banyak juga yaitu penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh Busri Mulyani disini tetapi kemarin kok tiba-tiba ada yaitu berita yang menyebut seperti ini ya yaitu Prabowo sebut ada Menteri Neoliberal di Kabinet Presiden Joko Widodo nah bahkan disini juga langsung ditanggapi oleh Denny Seregar ya disini yaitu kemarin kayaknya yang disindir Praboro sebagai Menteri Neoliberal itu Busri Mulyani deh Prabowo gak suka karena Busri Mulyani batasi belanja alat tempur jadi kalian yang milih Praboro siap-siap saja akan kehilangan Busri Mulyani ya memang pada waktu lalu itu memang ada belanja pesawat tempur ya tetapi kan disini ABBN kita kan terbatas ABBN Indonesia kan terbatas karena memang untuk memenuhi belanja barang di berbagai sektor kementerian dan bahkan juga infrastruktur dan lain sebagainya jadi disini memang ABBN memang terbatas ya jadi tidak bisa menganggarkan pembelian pesawat tempur yang menurutnya itu bisa menguras anggaran belanja negara nah dari sini bahkan dari Yusuf Dundum juga mengomentari hal yang sama yaitu Busri udah gak tahan kayaknya nah disini sumber dari CNN Indonesia.com Menteri Keuangan Sri Mulyani tertawa kecil saat menyinggung belanja pesawat jet tempur oleh salah satu bakal calon presiden capres yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah wanita yang kerap disapaani itu menyebut setiap tahun ABBN mengalokasikan untuk banyak pos belanja pemerintah pusat dan daerah ada belanja pegawai, barang dan jasa hingga belanja modal ada juga sih belanja yang mungkin kalian jarang sentuh pesawat tempur punyanya salah satu capres ya kan Sri Mulyani nah disini menurut saya Busri Mulyani sudah terang-terangan seperti ini menurut saya sangat berani sekali ya ya tetapi memang bukan rahasia umum lagi memang pada waktu lalu Pak Prabowo Subianto ingin ya membeli pesawat tempur lah disitu tetapi disini kayaknya sih tidak ada anggaran belanja pesawat tempur ya disini nah bahkan disini juga berjudul Sri Mulyani tertawa kecil ungkit belanja jet tempur salah satu capres bayangkan jet tempur loh jet tempur ya seharusnya kan memang menabung dulu lah menabung dulu nah dari sini saya penasaran ya kira-kira beritanya seperti apa ya bahkan disini dari CNN Indonesia menyebut Sri Mulyani tertawa kecil nah disini Menteri Kewang Sri Mulyani tertawa kecil saat menyinggung belanja pesawat jet tempur oleh salah satu bakal calon presiden yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara wanita yang akrab disapaani itu menyebut setiap tahun ABBN mengalokasikan untuk banyak pos anda pegawai direkturat jenderal kekayaan negara mungkin mikir aset hanya belanja modal itu which is bener juga entah itu gedung, jalan, bendungan, satelit, pelabuhan, airport itu semuanya adalah belanja modal katanya dalam DJKN muda ada juga sih belanja yang mungkin kalian jarang sentuh yaitu pesawat tempur punyanya salah satu capres ya kan sambung Ani sembari melempar tawa kecil yang menegaskan belanja-belanja tersebut diperoleh dari ABBN dan menjadi aset negara oleh karena itu Ani berpesan kepada para anak buahnya agar selalu mengingat hal tersebut dalam setiap momen Ani menyontohkan ketika ada pertunjukan atau atraksi di HUT Indonesia setiap 17 Agustus itu semua adalah aset negara selain itu ada juga jalan tol yang dibangun dari uang negara nah disini saya juga penasaran ya disini Pak Prabowo Subianto bahkan menyebut ada menteri neoliberal di kabinet Jokowi nah disini Menteri Pertahanan Prabowo menyebut ada menteri di kabinet Indonesia Maju yang menganut paham neoliberal ia menyampaikan demikian dirakernas LDII 2023 Jakarta pada 7 November saat memaparkan aplikasi nyata ekonomi Pancasila oleh Presiden Jokowi begitu saya masuk kabinet saya lihat kan saya hadir sidang kabinet saya lihat kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi selalu memikirkan bagaimana rakyat kecil bagaimana orang miskin itu selalu fokus beliau ada juga menteri-menteri yang neolib-neolib itu kata Prabowo Prabowo mengaku kerap melihat menteri neolib itu merayu Jokowi untuk mengutamakan kepentingannya namun kata dia Jokowi tetap pada pendiriannya yang membelah rakyat kecil nah jadi disini menurut saya malah kebalikannya ya menurut saya yang menyebut seperti itu menurut saya yang seperti ini seperti itulah dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari cuitan dari Denny Seregar disini bukan cuma itu bang inget 1700T yang ditolak juga sama Bu Sri Mulyani kan nah disini bahkan dikomentari oleh Alex Hendro Priyono udah Erik Thohir udah dan sekarang Sri Mulyani tokoh yang dipakai untuk adu domba dan si naik siapa lagi belanja alat tempur tapi gak dipakai buat nolong yang lagi kena genusida buat opo waduh bahaya nih suruh belanja singkong saja bang untuk menindak lanjuti makan gratis dari sini juga saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya dari cuitan Yusuf Dundum seperti apa ya disini bahkan Yusuf Dundum menyertakan artikel sebuah berita yaitu yang berjudul seperti ini kok hampir sama ya Prabowo singgung ada Menteri Neolib di Kabinet Jokowi siapa dari sini dari Kandese Baser coba lagi membenturkan Prabowo dan Sri Mulyani mending lu ngehoak nyeki lagi dum sama si Alif gerbong Papa Ulib memang suruh baris kaya-kaya dan panjang berapa kilometer ya sindiran Neolib mengarah ke Ibu Sri Mulyani ibu satu ini kalau sampai berbunyi bahaya apa benar begitu adanya atau anda hanya membuat opini yang gelap waduh jet tempur pribadi tua kan ya memang pada waktu lalu itu sangat rame sekali yaitu Kemenhan akan membeli pesawat tempur yaitu bekas lagi dan itu harganya juga menurut saya sangat mahal sekali menurut saya tetapi entah jadi apa tidak ya tetapi kalau menurut berita-berita yang beredar disini menurut Ibu Sri Mulyani kayaknya sih tidak ada anggaran ya untuk membeli pesawat tempur ya bisa jadi disini ya tetapi apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang itu kita bikin yang ceria-ceria lah bahagia lah karena ini momen 5 tahunan jadi menurut saya kita buat happy-happy saja siapapun pendukung Capers dan Cawapres silahkan besok mau memilih siapa silahkan tetapi ya jangan menyebar hoax dan lain sebagainya menurut saya itu sudah lucu sekali tetapi disini ya hampir ada benarnya sih dari pertama kali Pak Prabowo menyebut ada menteri di kabinet Jokowi yang neolib disini ternyata Busri Mulyani malah tertawa kecil kemungkinan disini menjawab dari Pak Prabowo Subianto ya bisa jadi ya adalah apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semua saja berjalan dengan aman berjalan dengan lancar dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil nah disini bahkan juga dari PDIP masih trending topik di Twitter ya ada apa disini ya ya disini memang banyak yang menggunakan tagar PDIP ya seperti itulah sub indo by broth3rmax